assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gila bola TV salam olahraga hasil negosiasi awal perpanjangan kontrak makan konate di arema Sopi Liga 1 2019 bakal berakhir pada minggu tanggal 22 bulan 12 tahun 2019 arema sudah ancang-ancang mempertahankan sejumlah pemain pentingnya satu diantaranya gelendang serang makan konate kontrak pemain asal Mali itu berakhir pada penghujung tahun ini namun sebelum lanjut ke beritanya tak ada salahnya klik tombol subscribe terlebih dahulu supaya channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua terima kasih makan konate jadi sosok penting dengan 16 gold dan 8 asis yang dibuatnya musim ini statistik itu jadi yang tertinggi di tim singo edan wajar jika manajemen arema ingin memakarinya lebih awal negosiasi perpanjangan kontrak sudah dilakukan saat arema menjalani laga tandang ke Jakarta melawan bayangkara FC pada tanggal 27 bulan 12 2019 yang lalu intinya konate masuk ke rangka tim musim depan arema dia juga ingin bertahan disini jelas Rudy Widodo general manager arema kini pembicaraannya tinggal persoalan nilai kontrak namun arema enggan menyebut berapa nominal kontrak baru yang disodorkan yang jelas sudah ada komunikasi dengan agennya jelasnya seperti itu dengan begitu peluang konate untuk bertahan di arema cukup besar meski saat ini dia jadi pemain dengan kontrak tertinggi di singo edan tawaran dari klub luar negeri sebelumnya beredar kabar konate banyak dapat tawaran dari klub Malaysia hingga Thailand yang menyodorkan kontrak tinggi tetapi arema sudah berkomunikasi langsung dengan sang pemain finalisasinya tentu perumusan kontrak baru dan nilainya kalau tawaran dari klub lain kami tidak tahu karena tawaran itu biasanya agen pemain yang tahu lanjut Rudy harapannya sebelum kompetisi musim ini rampung negosiasi konate sudah beres seperti musim lalu pemain berusia 28 tahun ini diperpanjang bersamaan dengan laga terakhir Liga 2018 sehingga arema tidak khawatir lagi jika pemainnya dibaca kompetisi musim lain